Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam kawan-kawan semua Pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan materi perihal Uji Validitas Pearson Correlation Menggunakan program SPSS Nah, sebelum saya melakukan praktek di program SPSS Alangkah baiknya, kawan-kawan semua harus mengetahui tentang Konsep dasar dalam uji validitas Uji validitas bertujuan untuk mengetahui Kevalitan angket questionnaire Yang digunakan oleh peneliti Dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari responden Uji validitas Pearson Correlation Bisa juga disebut dengan Uji validitas Pearson Product Moment Uji validitas Pearson Correlation Pada dasarnya Mengkorelasikan skor tiap item dengan skor total Yang diperoleh dari penyebaran angket questionnaire Angket questionnaire penelitian dikatakan baik dan berkualitas apabila Sudah terbukti validitas dan reliability Nah, ada beberapa cara untuk mendeteksi kevalitan angket questionnaire Di antaranya Yang pertama ada uji validitas Pearson Yang kedua ada uji validitas confirmatory vector analysis Dan yang ketiga ada uji validitas corrected item total correlation Nah, di dalam video ini saya akan melakukan analisis uji validitas Pearson Atau uji validitas Pearson Product Moment Dan langsung saja saya akan menuju ke program SPSS Nah, di sini saya menggunakan SPSS versi 23 Dan datanya sudah saya input ya Kawan-kan semua Data ini saya peroleh dari penyebaran angket questionnaire Terhadap 50 respondent Oke, langsung saja Saya akan melakukan analisis data untuk uji validitas Pearson Caranya Kita bisa pilih menu analyze Lalu pilih correlate Selanjutnya pilih bivariate Nah, di sini sudah muncul kotak dialog ya Kawan-kan semua Pindahkan seluruh item ke kolom sebelah kanan Baik item X1 sampai item skor total Lalu pilih OK Nah, di sini sudah muncul output uji validitas Pearson Nah, sebelum kita melakukan interpretasi pada output ini Alangkah baiknya kita harus mengetahui tentang Kriteria pengujian dalam uji validitas Pearson correlation Jika nilai Pearson correlation atau biasanya disebut dengan nilai R hitung Lebih besar dari R tabel dan nilai B value kurang dari 0,05 Maka berkesimpulan item angket questionnaire tersebut dinyatakan palit Nah, setelah kita mengetahui tentang riteria pengujian dalam uji validitas Pearson Selanjutnya kita bisa melakukan interpretasi output uji validitas Pearson Nah, bisa dilihat ya pada output SPSS Untuk item X1 memiliki nilai Pearson correlation sebesar 0,654 Dan nilai signifikasi sebesar 0,000 Nah, pertanyaannya Bagaimana jika kita melakukan perbandingan antara R hitung dengan R tabel Nah, mari kita buka R tabel Nah, disini ada distribusi nilai R tabel untuk signifikasi 5% dan 1% Berhubung kita menggunakan alpha 5% Maka nilai R tabel yang diperoleh untuk jumlah data atau jumlah responden sebanyak 50 responden Sebesar 0,279 Nah, nilai inilah yang akan kita bandingkan dengan nilai R hitung Dimana nilai R hitung untuk item X1 sebesar 0,654 Nah, nilai ini lebih besar dari nilai R tabel Yaitu sebesar 0,279 Maka bisa dinyatakan untuk item X1 sudah palit Nah, selanjutnya Untuk item X2 Memiliki nilai R hitung sebesar 0,562 Nah, nilai ini lebih besar dari R tabel Yaitu sebesar 0,279 Maka bisa dinyatakan untuk item X2 juga palit Nah, selanjutnya Untuk item X3 Memiliki nilai R hitung sebesar 0,471 Nilai ini juga lebih besar dari nilai R tabel Yaitu sebesar 0,279 Lalu untuk perbandingan nilai signifikansi Dimana item X3 memiliki signifikansi sebesar 0,001 Nah, nilai tersebut kurang dari 0,05 Maka bisa diartikan bahwa item X3 juga palit Selanjutnya Untuk item X4 Memiliki nilai R hitung sebesar 0,490 Nah, nilai ini lebih besar dari R tabel Yaitu sebesar 0,279 Lalu untuk nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,000 Nah, nilai tersebut kurang dari 0,05 Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa item X4 juga palit Nah, selanjutnya Untuk item X5 Memiliki nilai R hitung sebesar 0,261 Dimana nilai tersebut lebih kecil Atau kurang dari nilai R tabel Yaitu sebesar 0,279 Lalu untuk nilai signifikansi pada item X5 Memiliki nilai signifikansi sebesar 0,067 Nah, nilai tersebut lebih besar dari 0,05 Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa item X5 tidak palit Nah, selanjutnya Untuk item X6 Dimana nilai R hitung yang diperoleh sebesar 0,582 Nilai tersebut lebih besar dari nilai R tabel Yaitu sebesar 0,279 Dan nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,000 Nah, nilai tersebut kurang dari 0,05 Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa item X6 Sudah valid Nah, selanjutnya Untuk item X7 Memiliki nilai R hitung sebesar 0,670 Nah, nilai tersebut lebih besar dari nilai R tabel Dimana nilai R tabel sebesar 0,279 Dan nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,000 Nah, nilai tersebut kurang dari 0,05 Maka bisa disimpulkan bahwa item X7 juga valid Nah, selanjutnya Untuk item X8 Memiliki nilai R hitung sebesar 0,238 Nah, nilai tersebut kurang dari nilai R tabel Dimana nilai R tabel sebesar 0,279 Lalu, untuk nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,097 Nah, nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 Maka bisa diartikan bahwa item X8 tidak valid Nah, selanjutnya Untuk item X9 Memiliki nilai R hitung sebesar 0,767 Dan nilai signifikansi sebesar 0,000 Nah, nilai R hitung ini sebesar 0,767 Lebih besar dari nilai R tabel Sedangkan untuk nilai signifikansi kurang dari 0,05 Maka bisa disimpulkan bahwa item X9 sudah valid Nah, selanjutnya Untuk item yang terakhir yaitu item X10 Memiliki nilai R hitung sebesar 0,606 Nah, nilai tersebut lebih besar dari R tabel Dan nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,000 Nah, nilai tersebut kurang dari 0,05 Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa item X10 juga valid Nah, berikut ada rekapitulasi hasil uji validitas Pearson Nah, seperti ini ya Kalian dan semua Kalau bikin rekapitulasi hasil uji validitas Ada item soal Ada nilai Pearson correlation atau nilai R hitung Ada nilai R tabel Ada nilai signifikansi atau nilai B value Ada alpha 5% Ada juga kesimpulan Ya, kurasa cukup sekian Penjelasan dan cara praktek Bagaimana melakukan uji validitas Pearson correlation Atau uji validitas Pearson product moment Menggunakan program SPSS Dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax